Oke bosku, kali ini ada Dehatsu Sigra Tipe M 1000cc, warna grey Yang harga OTRnya di Rp145.600.000 untuk DKI Jakarta Rp154.950.000 untuk Depok Tangerang Bekasi Rp155.450.000 untuk Bogor Bisa DP minim di Rp2.500.000 bosku Silahkan hubungi WA di deskripsi video atau di bawah ini Dia sudah cakep bosku ya untuk Lampu depan ini juga sudah LED bosku Sudah ada smoke, lampu sen halogen, lampu kecil halogen ya Foclamp belum ada hanya cover saja Seperti ini bosku Grill bagian depannya ada logo Sigra di bagian tengah ya Bagian bawah dia warna hitam doff Sebelah kirinya bosku Sebelah kiri agak gelap ya Kita akan lihat nanti di sebelah kanannya Untuk bagian sampingnya bosku Cakep Tipe M 1000cc Nanti kita akan lihat interiornya juga bosku Untuk sepion Seperti ini ya Jadi masih mungil Manual juga untuk lipatnya Seperti ini ya Ini banyak yang bilang malah aman Untuk yang sepion seperti ini bosku Velg standar Penalumpur juga sudah ada ya Ini sudah cakram untuk bagian depan Ukuran ban di 175x65R14 Jadi ini sudah sebesar yang tipe R ya Bagian bawahnya Untuk handle Seperti biasa ya bagian kanan ada lubang kunci Di bagian bawahnya Ini handle belakang Belakang Ban belakangnya bosku Penahan lumpur juga ada di Belakangnya ini Kaca film CPF-1 ya Ini sudah terpasang kaca film Tapi di tipe M ini belum ada Talang air Antena sudah sirip hue Cakep Lanjut ke bagian belakang bosku Bagian belakang Ya Itu Aila ya Nanti kita akan buat Video Aila Silahkan subscribe bosku Bagian belakangnya bosku Untuk daya cegra tipe M ini Dia tidak ada reflektor tambahan Di bagasinya Untuk lampu belakang halogen ya Cegra M VVTi Seperti ini ya Protera Ini buat anti karatnya bosku Sensor juga sudah ada Di tipe M ini Ada list warna hitamnya juga Di bumper belakangnya ini Untuk kamera Dia belum ada bosku ya Weeper bagian belakang Sudah ada weeper Spoilernya bosku Untuk spoiler ini Dia Tidak ada tambahan warna hitam Dove nya itu ya Seperti di tipe R bosku Seperti ini saja Untuk spoiler dari D1 Sigrid tipe M 1000 cc tipe M Bagus bosku Ini pilihan warnanya juga Banyak ya Beda sama yang di tipe Terendah Tipe terendah itu Tipe D Untuk D1 Sigrid Nanti kita akan coba Nyalain bosku ya Jangan di skip Kita akan lihat interiornya Pintu Depan kanan Dalam ya Seperti ini Dia warna hitam-hitam Tipe M aja bosku Dari handle Ini tidak ada warna silver-silver ya Buat atur kaca spion Tidak ada Karena masih manual Dan di tipe M ini Dapat tutup dock Jadi buat velg bosku Seperti ini ya Nanti kita akan lihat Dari belakang Sudah ada sirkulator udara bosku Sirkulator udara ini Mulai tipe M ini Untuk D1 Sigrid ya Ini jog bagian depan Untuk jog paling belakang Dia juga gak ada Sandaran kepalanya bosku Jadi rata aja gitu ya Nanti kita akan lihat lagi bosku Oke Untuk Bagian tengah Baris kedua ini Dia ada Sandaran kepala Yang bisa diatur Sama lah Seperti di tipe-tipe R Di tipe tertingginya Dari Hatsusigra Kayak gitu Oke Untuk bagian depan Masih nyatu Gak bisa diatur Untuk sandaran kepala Kita akan masuk bosku Dari Hatsusigra 1000 cc Tipe M Bagian atas Dia gak ada kaca Ini lampu baca bosku Oke Bagian kiri Gak ada juga bosku Pegangan tangan Sampai Belakang ada ya Sampai baris kedua Untuk pegangan tangan Di bagian atas Nanti kita akan lihat Dari belakang sekilas-kelas bosku Untuk Di bagian atas ini Gak ada tambahan-tambahan Kabel slot USB Kayak gitu ya Karena USB nya Di audio nya bosku Nanti kita akan lihat ya Dan di tipe M ini Hanya ada manual saja ya bos ya Tipe manual saja Untuk di tipe M ini Jangan tanyakan Metik tipe M Karena hanya tersedia Tipe manual saja bosku Untuk 1000 cc tipe M Ini USB nya bosku Seperti ini ya Ini bisa buat MP3 USB AUK IN Seperti ini ya Oke Nanti kita akan nyalain bosku Kisi-kisi AC Dia masih warna hitam saja ya Gak ada warna chrome nya Seperti ini Airbag di tipe ini Juga belum ada bosku ya Belum ada airbag Untuk kuncinya Dia sudah immobilizer Di tipe ini ya Seperti ini bosku Jadi sudah dapat dua Ada remote nya juga Seperti ini Cakep Kita akan coba nyalain bosku Pastikan netral ya Kalau manual gini Rem tangan nya Oh iya Sudah tersedia Buat ngecas juga bosku Model bulat Seperti ini ya Cakep Jadi sudah Cakep lah Ada buat ngecas ya Kita coba nyalain Kita coba nyalain Starter aja Biar Posisi Bannya lurus Oke Tampilan speedometer nya Seperti ini Dan ini audionya Dan untuk USB ini Buat MP3 ini Dia bisa ditutup buka Gitu bosku Jadi kelihatan rapi Gini sih Cakep Tapi kalau untuk audio ini Bisa diganti sih bos Sebenernya ya Yang suka modif sih Mungkin Oke lah Ini bagus lah Kadang ambil tipe R Velg nya diganti juga Kita akan lihat pintu Belakang ya Seperti ini bosku Warna hitam hitam ya Handle hitam Seperti ini Ini buat velg nya bosku Jadi tinggal ditempelin gitu Kaca Lampu baca Maksud saya ada ya Di bagian atas tadi Lanjut kita ke Bagasinya Bagasi sama ya Seperti ini Dan jaring net juga ada Ini rata bosku Gak ada sandaran kepala Seperti di tipe R Kayak gitu Oke mungkin segini aja Untuk ban serep Di tipe ini Pasti sesuai sama yang terpasang Masih standar juga Gimana bosku Untuk daya tersigra 1000 tipe M ini Jika kurang jelas Silahkan Wa atau komen Di kolom komentar ya Terima kasih Yang selalu support Nuri Yoko Channel Sampai jumpa Di Nuri Yoko Channel berikutnya Sukses selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax